Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Joe Project bersama Joe disini Sobat-sobat Joe semua Hari ini Gue akan bawa kalian Mencoba Sebenernya gue ini baru mencoba Sebelumnya Kalau gue cuci Eh cuci Kalau gue ganti kopling Biasanya gue langsung ke bengkel Nanti di bengkel langsung diganti Beli di bengkel itu Cuman gue kata teman-teman Ada cara yang lebih hemat Buat ganti kopling Caranya beli koplingnya Di toko Lalu nanti minta Ke orang yang Ahli ganti kopling Untuk menggantinya Kayak gitu Nah sekarang gue mau nyobain Belanja kopling Ke toko Yang ngejual kopling Di Bandung sini Kenapa gue Mau ganti kopling Sebenernya nih Kopling masih Lumayan enak Tapi Gue rada-rada takut Rencananya Gue sama ibu Mau melakukan perjalanan Agak jauh nih Dari Bandung Menuju Palembang Bahkan beberapa kota Di Sumatera Nah Takutnya kalau Nggak gue Ganti kopling Takut kenapa-napa Jadi Mendingan gue ganti kopling aja Jadi biar aman Di jalan nanti Nah bagaimana keseruannya Gue mau coba Beli kopling Dan nantinya Bakal ganti kopling Dan mempersiapkan Mobil ini Untuk melakukan Perjalanan jauh Ke Sumatera Tonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Subscribe Dan pencet Tanda loncengnya Karena Subscribe Kalian Dan Lonceng kalian Serta Viewer kalian Akan membantu Channel ini Akan lebih berkembang lagi Wow Sempit Ada yang Berdiri lagi disana Sempit sekali Mebat Banget Wah Susah Ini Jadi Harganya 900 ribu Tapi Dapat yang Ori Kita dapat yang Ori Harga 900 ribu Biasanya kan Kalau Kalau Misalkan Di bengkel itu Tidak dapat yang Ori Nyebrang Nyebrang Sekarang Kita Lanjut Lagi Ke Ganti Oligardan Takut Kenapa Kita ganti aja deh Oligardannya Jadi Guys Tempat Gue beli tadi tuh Irian Motor Kalau orang Orang Bandung Yang Tau Otomotif Tau Perbengkelan Pasti Tau Irian Motor Jadi Katanya Disitu Tempat Beli Sper Part Yang Murah Katanya Tapi Berkualitas Katanya Ya Namanya Sper Part Kan ada Macem-macem Ada KW1 KW2 KW3 Dan KW-KW-KW Nah Ini Gue Tanya Tadi Untuk Kopling Aja Yang Original Ini Daihatsu Xenia 2014 Itu Rp. 900.000 Rp. 900.000 Untuk Kopling Dan Perlengkapannya Nah Sekarang Kita Tinggal Cari Tukang Yang Bisa Ganti Kopling Sebelum Itu Gue Mau Coba Ganti Oligardan Dulu Karena Udah Lama Ini Mobil Ini Sejak Gue Beli Belum Pernah Ganti Oligardan Katanya Kalau Diganti Lebih Nyaman Nah Gue Mau Nyobain Ganti Oligardan Yuk Ikuti Video Ini Terus Sampai Selesai Jangan Di Skip Jangan Lupa Subscribe Dan Pencet Tanda Lonceng Macet Guys Memang daerah ini terkenal macet Lampu merah di depan sana Jarak antara lampu merah yang satu dengan yang satu lagi Gak terlalu jauh Cuman berapa meter Maaf 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 permisi Sabar Sabar Oh Oh saya te biasanya enggak gede enggak gede total 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 ke perjalanan jauh saya jalan jauh itu kilometer kelewat dua ribu oke bisa kan dua ribu atau sampai dapan ribu hujan dan masalah tetangga Oh gitu sangat kuat daripada lewat dua ribu terserah saya kerang di tengah lumbur dong iya berpanggitan oli mesin filter oli oli mesin filter oli itu seluruh atau filter oli masih kena tapi meh ame saya lah kamar itu saya misi oke terakhir ianya jadanya tapi saran nonton cekan nanya tanya selamat menikmati 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 selamat menikmati